Atau tugas tambahan yang dipercayakan oleh provinsi, saya sebagai wakil ketua Dewan Pengupahan sehingga mungkin materi terkait dengan hak pekerja, penyandaran disabilitas itu ada hubungannya dengan hak pekerja secara umum. Nah salah satu hak pekerja itu mendapatkan upah yang layak, kemudian juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan baik itu di BUMN maupun di swasta. Nah perlu saya sampaikan bahwa di Provinsi Gorontalo kami itu telah melakukan turun langsung untuk mengecek keberadaan terhadap hak-hak pekerja salah satunya terkait dengan upah. Nah ini perlu kami sampaikan bahwa upah minimum provinsi atau UMP Provinsi Gorontalo itu berada pada angka Rp3.025.100. Ini menjadi hak daripada pekerja, sebagai pekerja pada perusahaan BUMN maupun swasta. Nah tentunya ini harus dikawal oleh kami di Dewan Pengupahan, kemudian juga mohon kolaborasinya juga dengan ada Serikat Pekerja, karena di Dewan Pengupahan itu ada dari Serikat Pekerja, kemudian ada dari APINDO dan pemerintah. Kemudian ditambah kami dari Akademisi. Nah ini berkolaborasi untuk bisa menjamin hak-hak pekerja salah satunya terkait dengan upah yang harus diberikan kepada pekerja. Nah di tahun ini ya insya Allah kita juga akan melakukan penetapan ya rekomendasi upah itu pada bulan-bulan depan ya bulan Oktober, September Oktober. Nah kita akan lihat bagaimana perkembangan daripada ekonomi Gorontalo sehingga bisa mempengaruhi penetapan upah minimum di Provinsi Gorontalo. Nah jadi ini merupakan salah satu hak pekerja yang menjadi perhatian khusus bagi kami secara umum. Nah tadi sudah disampaikan bahwa terkait dengan penyandang disabilitas. Saya secara pribadi kami turun monitoring ke berbagai perusahaan, juga saya belum bisa menemukan perusahaan-perusahaan yang menerima penyandang disabilitas. Padahal ini tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa ada kewajiban ya. Dan kewajiban itu, itu merupakan perintah daripada undang-undang. 2 persen BUMN dan 1 persen yang swasta. Nah sekiranya ini saya menghimbau kepada seluruh pengusaha yang ada di Provinsi Gorontalo. agar supaya dapat bisa memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas sehingga apa yang menjadi perintah daripada undang-undang dasar itu dapat dilaksanakan dengan baik. Saya kira ini materi singkat saya nanti akan berkembang pada sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Moderator, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu adalah rangkaian ketika bermateri ya. Jadi perlu kami himbau atau kami ingatkan kembali bahwa pertanyaan dapat dilakukan secara online, baik melalui Zoom FB Fakultas Hukum. Dan juga WA yang tertera pada layar ya. Jadi tema mengenai disabilitas, ketenang kerjaan memang sangat menarik. Apalagi tadi ada frasa wajib 1% untuk perusahaan swasta dan juga BUM itu 2%. Ya, mungkin saya pun mungkin baru dengar atau sebagian orang sini baru dengar bahwa perusahaan itu wajib loh untuk mempekerjakan disabilitas ya. Tetapi untuk mekanisme karakteristik disabilitas yang diterima dan lain sebagainya itu mungkin masih luput dari pengamatan kita. Apalagi aspek pengawasannya. Bagaimana kalau perusahaan itu tidak menjalankan kewajiban 2% dan 1% tersebut. Apakah ada punishment dari undang-undang? Apakah ada Dewan Pengawas khusus untuk hal tersebut? Jadi ini menjadi materi yang sangat menarik. Selanjutnya juga tadi mengenai pengepahan, berarti Gorontalo sudah cukup baik, 3 juta lebih. Karena mungkin di beberapa tahun yang kemarin mungkin kita sekitar 2.600.000, 2.800.000 ya. Akan tetapi sekarang sekitar 3.030.000. 3.025.000. Ya 100.000 seperti itu. Jadi sudah cukup baik. Ya baik kami akan membuka sesi pertanyaan untuk 3 panelis ya. Panel saja nanti untuk menjawabnya. Untuk 3 penanya ya bisa lewat WA, bisa lewat Facebook, atau lihat Zoom. Zoom, via Zoom. Ya. Baik sekarang sudah muncul satu pertanyaan dari saudara Andi. Ya mahasiswa semester 7. Jadi pertanyaannya adalah di Indonesia itu kan sistem ketenaga kerjaan itu diatur di berbagai undang-undang. Termasuk undang-undang ketenaga kerjaan, undang-undang cipta kerja, dan lain sebagainya. Itu mengatur berbagai aspek seperti upah, jam kerja, keselamatan, kesehatan kerja, serta hak-hak pekerja. Selain itu pemerintah juga mengeluhkan peraturan-peraturan terkait. Seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Di tingkat internasional bahkan diatur lebih spesifika lagi ya. Ada organisasi buruh internasional yang menetapkan berbagai konvensi dan rekomendasi untuk melindungi hak-hak pekerja di seluruh dunia. Termasuk di Indonesia. Standar internasional ini mencakup aspek seperti hak atas upah, yang adil, jam kerja yang wajar, kondisi kerja yang aman, serta larangan kerja anak atau kerja paksa. Kerja anak juga jadi isu hangat ya. Kita enggak tahu karakternya sampai di mana untuk pekerja anak tersebut. Jadi pertanyaannya Pak, yang pertama yakni bagaimana perbedaan perlindungan hak karyawan di Indonesia dibandingkan dengan standar ketenaga kerjaan internasional yang ditetapkan oleh ILO, yang kedua apa tantangan utama dalam menerapkan undang-undang ketenaga kerjaan di Indonesia dan bagaimana pemerintah dapat mengatasi tantangan tersebut. Yang ketiga bagaimana mekanisme perlindungan hak-hak pekerja dalam perjalanan kerja di Indonesia dibandingkan dengan praktik di negara-negara anggota ILO lainnya. Jadi ada tiga pertanyaan, mungkin akan dijawab satu persatu oleh Narasumber, pertanyaan yang cukup menarik. Jadi mungkin saya mulai dulu dari Pak Weni untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama yakni bagaimana perbedaan perlindungan hak karyawan di Indonesia dibandingkan dengan standar ketenaga kerjaan internasional yang ditetapkan oleh ILO. Jadi perbedaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ini. Memang kalau di dunia internasional memang lengkap dan di Indonesia pun saya berharap itu sudah lengkap. Cuma ya di dunia internasional kepentingan itu, kepentingan perseorangan itu sangat dikedepankan. Karena memang semua ini tergantung personnya atau tergantung orangnya. Komitmen, kalau kita punya komitmen yang sama, ingin memajukan negara atau ingin mengedepankan kemakmuran, ini tentunya kembali ke kita masing-masing. Nah, di dunia internasional itu penghargaan terhadap disabilitas itu luar biasa. Di mana-mana kita sudah lihat. Kita bisa lihat di media sosial, media cita maupun media online. Semua gedung atau bangunan itu ramah disabilitas. Dalam artian bahwa semua sudah difasilitasi dengan itu. Nah, itu mulai tadi apa ya.